Aurel Hermansyah belak-belakan ungkap status hubungannya dengan Atta Halilintar Aku tak suka gimmick Aurel membenarkan bahwa dirinya pernah keluar bersama Atta Halilintar Namun, ia mengatakan bahwa selama ini cuma jalan biasa, anak dari artis Anang Hermansyah, Aurel Hermansyah mengungkapkan soal hubungannya dengan YouTuber Atta Halilintar Hal itu diungkapkan Aurel Hermansyah saat hadir dalam vlog channel YouTube Lucinta Luna pada Selasa, 17 Desember 2019 Mulanya, Aurel menegaskan dirinya selama ini tidak suka dengan rekayasa Enggak, gini loh kak, aku tuh emang dari dulu enggak suka settingan ini jujur nih Jadi kalau memang aku deket ya memang deket, jadi bukan karena di depan kamera itu enggak, enggak pernah kayak gitu, ujar Aurel Saat ditanya sejauh mana kedekatan dengan Atta Halilintar, Aurel justru kembali menegaskan bahwa ia tak suka dengan gimmick Oke jadi ya gini ya, intinya gue enggak pernah ada setting-setingan, ujarnya Lantas, Aurel membenarkan bahwa dirinya pernah keluar bersama Atta Halilintar Namun, ia mengatakan bahwa selama ini cuma jalan biasa Jalan ya jalan aja, kita ketemu, ngobrol ya sudah gitu aja, gimana sih? Ya udah kita jalanin aja, ucap Aurel Saat ditanya Lucinta Luni jalan sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, Aurel menegaskan bahwa ia sering keluar bersama Atta dengan beberapa orang lain Kita memang suka kayak kalau jalan ya sudah rame-rame kayak nonton bareng-bareng yuk, katanya Namun, ia enggan menjawab pertanyaan Lucinta Luni soal statusnya dengan Atta Sebagai aku tuh, aku tuh sebagai apa ya, sebagai pembantu, sebagai aspri, asisten pribadi, canda Aurel Aurel mengatakan, dirinya memang sekarang sedang malas dengan hubungan resmi Saat ini menurutnya sudah bukan waktu yang tepat untuk bermain main Aku udah males, jujur ya kak, aku males yang kayak pacaran-pacaran kayak udah kapek Kalau mau serius silahkan, kalau enggak ya sudah pergi sana, lu pergi, katanya Youtuber Atta Halilintar mengungkapkan kriteria wanita idamannya di hadapan selebriti Lucinta Luni Pengakuan Atta Halilintar soal tipe wanita idealnya itu disampaikan melalui channel Youtube Lucinta Luni Senin, 9 Desember 2019 Lu sebenarnya tipe ceweknya kayak gimana? Tanya Lucinta Luni Ya yang baik hati, tidak sombong, bukan ada maunya doang, benar-benar sayangnya sama aku Ungkap Atta Halilintar Ia menyebut tidak ingin memiliki kekasih yang hanya numpang panjat sosial, pansos, dengan nama besarnya Namun yang paling penting adalah, Atta Halilintar ingin memiliki kekasih yang bisa dekat dengan keluarganya Bukan mau pansos dan yang aneh-aneh, lebih ke yang bisa dapatkan hati keluarga aku sih, terang Atta Halilintar Atta Halilintar menambahkan ingin memiliki kekasih yang bisa akur dengan keluarganya Ia tidak ingin bertengkar dengan pihak keluarga besarnya karena seorang wanita Ibaratnya kalau aku suka sama dia, dia suka sama aku tapi keluarga aku enggak suka sama dia ya sama saja, kata Atta Halilintar Jadinya aku beratem sama keluarga gara-gara cewek, kehilangan keluarga itu nilai yang besar, sambungnya Mendengar pernyataan tersebut, Lucinta Luna, tampak menunjukkan kekagumannya kepada Atta Halilintar Keluarga nomor satu ya, ujar Lucinta Luna Heem, setuju Atta Halilintar Lebih lanjut, Lucinta Luna bertanya soal kekasih Atta Halilintar yang sebenarnya Sebenarnya pacar lo siapa, lo baru dekat sama siapa, tanya Lucinta Luna menggebu-gebu Aku itu enggak ada setting-settingan, aku kalau dekat sama cewek, emang dekat, jelas Atta Halilintar Selain itu, Lucinta Luna juga mengungkapkan permintaan maafnya kepada Atta Halilintar Lucinta Luna meminta maaf lantaran tidak bisa hadir dalam acara ulang tahun YouTuber tersebut yang telah menginjak usia 25 tahun Happy birthday adik aku, ujar Lucinta Luna dengan menyalami Atta Halilintar Kamu enggak datang, enggak ngucapin aku, protes Atta Halilintar Aku enggak datang karena sibuk syuting film karena aku dalam satu tahun ini sudah main empat film Alhamdulillah, jelas Lucinta Luna